Selamat tinggal Mandalika, terima kasih untuk semuanya, sampai berjumpa bulan depan. MotoGP Mania, tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit memang telah usai. Terlepas dari segala kekurangannya, tes pramusim kali ini meninggalkan kesan berbeda bagi tim dan pembalap. Sejak kedatangannya, pembalap merasakan kesan mendalam sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Kesan mendalam itu juga dirasakan oleh tim yang dimiliki legenda hidup MotoGP Palentino Rossi TR46 Racing Team. Lewat akun Instagram resminya, ia mengucapkan salam perpisahan dan membagikan foto keindahan Mandalika dengan menuliskan pujian dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Pemandangan yang luar biasa, penduduk yang baik juga ramah, ini sangat luar biasa dan sangat baik. Pembalap VR4 TC Racing Team yang juga adik Valentino Rossi, Luca Marini berhasil menempati catatan waktu terbaik ketiga selama penyelenggaraan tes pramusim Mandalika. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,289 detik. R&F Racing Team juga mengungkapkan salam perpisahan yang sama. Lewat unggahannya di Instagram, ia mengucapkan terima kasih Indonesia buat sambutan hangatnya. Kepuasan tersendiri untuk kita bisa ada di tempat keren ini. Gak sabar untuk bulan maret nanti. Selain itu, tim Pramak Racing dan Tech 3 telah lebih dahulu memuji keindahan Mandalika dan mengatakan tidak sabar untuk kembali maret mendatang. Hampir semua pembalap sudah meninggalkan Indonesia tadi malam, termasuk Mark Marquez yang membagikan momen dirinya sedang di bandara Soekarno-Hatta menuju Dubai. Mark sendiri menjadi salah satu pembalap yang menuai catatan positif di Mandalika. Terkait kekurangan Mandalika, ia pun memaklumi karena umur sirkuit ini masih seumur jagung. Ia sendiri terlihat aktif membagikan momennya selama berada di lombok.